Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi bersama Bunda Rini Anak-anak minggu kemarin kita sudah membahas tentang Keberadaan alam sebagai bukti adanya Allah Nah kali ini kita akan membahas tentang Sikap dan perilaku orang yang beriman kepada Allah Kita sebagai manusia harus meyakini bahwa Allah itu memang benar-benar ada Nah bagaimana sikap kita untuk meyakini bahwa Allah itu memang benar ada Yaitu taqwa kepada Allah SWT Nah arti dari taqwa itu sendiri yaitu Memelihara diri dari sisaan Allah Dengan mengikuti semua ajaran Allah Dan meninggalkan semua larangan Allah Jadi disini sudah jelas ya nak Bahwa taqwa itu sendiri kita harus Memelihara diri kita dari Siksaan ataupun menjauhi segala larangan Allah Nah ada pun Makna dari cakupan taqwa kepada Allah itu Yaitu yang pertama Melaksanakan semua perintah Allah Yang kedua meninggalkan semua larangan Allah Yang ketiga Rido yaitu menerima dan keikhlasan dalam artian Kita ikhlas dalam ketentuan yang Allah berikan Ya jadi itulah tiga makna dari taqwa Ya anak-anak jadi Kita beriman kepada Allah itu Memang harus benar-benar Kita menjalannya sikap dan berlaku dengan baik Yang kedua yaitu Berbuat baik kepada kedua orang tua Nah anak-anak pasti semua memiliki kedua orang tua Orang tua Nah karena kita memiliki kedua orang tua Maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita Ya bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua Nah yang pertama Berbuat baik kepada orang tua Semasa hidup Ya Dalam artian Kedua orang tua kita masih hidup Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua Ya yang pertama yaitu Kita selalu Berbuat mematuhi semua perintah Ibu kita maupun ayah Dengan tidak menyalahi aturan agama Islam Yang kedua Selalu sopan santun Berbicara dengan sopan Berbicara dengan bijaksana Dan tidak membangkang Ya Selanjutnya tidak berbohong Dan tidak berdusta Ataupun menjadi anak yang durhaka Anak-anak Kedua orang tua kita itu Adalah orang tua yang paling Sempurna menurut kita Karena apa Mereka merawat kita dari lahir sampai kita besar Kalau seandainya Anak-anak Mengecewakan hati Kedua orang tua kita Pasti Kedua orang tua kita akan sedih Contoh Anak-anak Berbohong Ya Dari hal kecil saja Anggap anak-anak berbohong Tentang masalah uang Ya Dengan anda Dengan anak-anak berbohong itu Kedua orang tua kita sudah kecewa dengan kita Bayangkan Dari Kalau ibu ya Dari mengandung Dari umur satu bulan sampai sembilan bulan Mengandung Kemudian dilahirkan Nerawatnya sampai besar Ketika besar Anak-anak bunda Bohong sama kedua orang tua kita Bagaimana perasaannya orang tua? Pasti sedih Maka Lakukanlah yang terbaik Untuk kedua orang tua kita Selagi kedua orang tua kita masih hidup Nah yang kedua Berbuat baik kepada orang tua ketika sudah meninggal Yang pertama yaitu Memaham doa kepada Allah Agar diampuni dosa-dosanya Yang kedua yaitu Mendoakan Dan yang ketiga yaitu Menjalankan wasiat Dari orang tua kita Kemudian Tetap menjaga silaturahmi Antara hubungan kedua orang tua dengan orang lain Itulah cara kita berbuat baik kepada ibu dan bapak Setelah ketika sudah meninggal Sudah paham anak-anak? Jadi mulai sekarang Anak-anak jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita Apalagi dengan ibu Karena surga kita berada di telapak kaki ibu Karena pasti anak-anak sudah dengar Maka dari itu Berbuatlah baik kepada orang tua kita Nah selanjutnya yaitu Berbuat baik kepada sesama manusia Nah selain kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita Pasti kita berbuat baik kepada manusia Anak-anak Kita hidup di masyarakat dengan Lingkungan yang sangat Sangat bagus Nah bagaimana cara kita Berbuat baik kepada manusia ya? Contoh kita tinggal di perumahan Kita harus saling tolong-menolong Dengan tetangga Selalu Menasehati dari yang jelek menuju yang bagus Jangan pula kalian tinggal di satu tempat Kalian saling mengguncing, menggosipi Nah itu tidak boleh Itu menambah dosa Itu namanya bukan berbuat baik kepada manusia Tapi mencari musuh Selain itu banyak hal yang kita lakukan Untuk berbuat baik kepada manusia Banyak hal seperti di lingkungan Banyak hal seperti di lingkungan Menakukan gotera yang bersama Ya musuh Allah bersama Menjalankan dengan baik Sudah paham anak-anak? Jadi itulah sikap dan berlaku Beriman kepada Allah Yaitu taqwa Yaitu taqwa Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua Berbuat baik kepada sesama manusia Paham anak-anak? Nah cukup sekian Namun sebelum bunda akhiri Tentu ada tugas Ya yang pertama Berikan contoh Berbuat baik kepada kedua orang tua Selama masih hidup minimal dua Yang nomor dua Yaitu Bagaimana cara kita berbuat baik Sesama manusia Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!